Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang deret poyik pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Sebelum masuk ke bagaimana mencari deret poyik, kita mulai dulu dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Kenapa kita membutuhkan deret poyik, dan nanti kita juga harus mengetahui pengetahuan tentang fungsi periodik, fungsi yang kontinu sepotong-sepotong, fungsi genap, dan fungsi ganjil. Dilanjutkan, terakhir nanti tentang ortogonalitas himpunan fungsi. Kita mulai dari kenapa kita membutuhkan deret poyik, latar belakangnya seperti apa. Representasi suatu fungsi dalam deret diperlukan beberapa aplikasi. Jadi kita ketahui bahwa kita itu memerlukan, mengubah dari suatu fungsi menjadi deret. Kenapa? Karena nanti, seperti yang sudah kita pelajari di metode numerik mungkin, atau yang lainnya bahwa kalau langsung kita selesaikan, fungsi itu akan sangat kompleks atau akan susah dianalisis. Tapi kalau sudah kita ubah ke deret, nanti akan jadi lebih mudah menganalisisnya. Pertama, kita membutuhkan suatu deret untuk mengubah suatu fungsi dengan berbagai keperluan. Selanjutnya, yang sudah kita kenal mengubah dari suatu deret, dari suatu fungsi menjadi deret yang sudah familiar kita gunakan di metode numerik atau sudah dipelajari juga di kalkulus, yaitu deret Taylor. Deret Taylor merupakan deret yang sudah cukup dikenal. Dalam deret Taylor, fungsi yang akan direpresentasikan harus mempunyai turunan sampai semua tingkat. Hal ini membuat deret Taylor yang dihasilkan belum tentu konvergen. Coba dibuka catatannya tentang deret Taylor. Deret Taylor itu kita memerlukan turunan-turunannya sampai nanti tingkat ke N. Yang kita ketahui juga, tidak semua fungsi itu memiliki turunan. Bagaimana ini? Kita punya suatu fungsi, mau kita ubah ke deret, ke deret Taylor tidak bisa. Karena fungsi tadi tidak diferensiabel, tidak bisa kita tentukan turunannya. Maka nanti deret Taylor tentu itu divergen atau tidak konvergen. Jadi latar belakang utamanya sebenarnya itu. Kita memerlukan suatu fungsi diubah ke deret. Deret yang sudah kita kenal itu Taylor. Taylor itu perlu turunan, padahal tidak semua fungsi itu diferensiabel. Maka di sini dalam terapannya MSB itu banyak sekali fungsi-fungsi yang tidak diferensiabel. Di masalah syarat batas, di PDP yang kita akan pelajari, yang sudah kita pelajari juga itu banyak nanti fungsi-fungsinya itu merupakan fungsi yang tidak diferensiabel. Atau dalam hal ini dia hanya fungsi yang kontinu sepotong-sepotong. Sehingga tidak dapat direpresentasikan dalam deret Taylor. Padahal kita akan menjumpai banyak sekali fungsi yang tidak diferensiabel. Dalam hal ini dia cuma kontinu sepotong-sepotong. Deret Taylor menjawab ini. Deret Taylor menjawab ini bahwa deret Taylor itu merupakan deret yang ditemukan oleh J-B-J-Foye, merupakan salah satu jenis deret trigonometri yang sangat berbeda dengan Taylor. Karena dalam deret ini suku-sukunya dinyatakan dalam fungsi sinus dan kosinus. Latar belakangnya seperti itu. Bahwa kita memiliki suatu fungsi, memerlukan fungsi kita ubah ke deret yang selama ini kita pelajari itu hanya deret Taylor. Padahal deret Taylor itu memerlukan turunan. Dalam kasus PDP, banyak kita jumpai fungsi-fungsi yang tidak diferensiabel atau dalam hal ini dia kontinu sepotong-sepotong. Nah, maka dari itu Foye menjawab permasalahan tersebut. Deret Foye tidak memerlukan turunan, tapi deret Foye hanya mempresentasikan nanti dalam fungsi sinus dan kosinus. Nah, itu ya latar belakangnya. Sekarang akan kita bahas prasarat, materi prasarat yang harus kalian kuasai sebelum bagaimana mencari deret Foye. Yang pertama ada fungsi periodik. Nah, mungkin ini sebenarnya materi-materi ini sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lainnya misalkan kalkulus gitu ya. Tapi nggak apa-apa di sini kita ulang lagi karena nanti akan banyak kita gunakan. Fungsi periodik didefinisikan. Fungsi F yaitu fungsi yang memetakan dari R ke R. Fungsi F disebut fungsi periodik dengan periodenya P dengan P tidak sama dengan 0 jika Fx plus P sama dengan Fx untuk setiap X elemen real. Nah, ini sudah familiar ya. Kalian tahu fungsi periodik itu harus memenuhi Fx plus P sama dengan Fx. Contoh yang sangat kalian kenal ya itu fungsi sinus dan kosinus. Di sini fungsi Fx sama dengan sin Ax dan Gx sama dengan kos Ax merupakan fungsi-fungsi periodik dengan periode 2P per A. Kalau kita kenal dulu di kalkulus mungkin kalian sudah menggambarkan fungsi sinus ya. Jadi fungsi sinus itu kan dia bentuknya di sini ya periodik ya di 2P. Sampai di 2P di sini dia balik lagi ya kan. Nanti dia 2P di sini dia nanti balik lagi. Nah, jadi satu periode ini ya. Ini di 1 periode ini periode yang kedua. Jadi ini sin itu yang sudah sangat familiar kalian kenal adalah fungsi yang periodik ya. Dalam hal ini periodenya sama dengan 2P per A. Kosinus juga seperti itu ya. Kosinus ya kan dia kalau di 2P dia balik lagi di sini. Di 2P dia akan membentuk hal yang sama. Nah, di sini 4P. Ya, yang sudah familiar kalian kenal yaitu fungsi periodik itu adalah sinus dan kosinus. Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Nah, ini yang sedikit berbeda ya. Kita punya fungsi HX ya. Fungsi HX itu akan bernilai min 1 jika X-nya di antara 2N sampai 2N plus 1. Dan akan bernilai 1 jika X-nya dari 2N plus 1 sampai 2N plus 2. Dengan N adalah bilangan bulat. Merupakan fungsi periodik dengan periodenya 2. Oke, cukup menarik nih. Kita punya suatu fungsi tangga ya. Bentuknya seperti itu. Ini periodik di P sama dengan 2. Mungkin kita belum terbayang ya. Fungsi ini seperti apa. Nah, maka akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan akan kita buktikan dia itu periodik di periodenya 2. Oke, akan kita jelaskan di sini. Setelah kita punya fungsi H, bentuknya seperti ini. Akan kita tunjukkan bahwa dia fungsi periodik. Nah, sebelumnya untuk memvisualisasikan ya. Untuk memvisualisasikan fungsi H itu seperti apa. Coba kita pilih nilai N-nya sama dengan 1. Ya, karena di definisinya tadi N-nya elemen bilangan bulat ya. Misal kita ambil N-nya sama dengan 1. Maka HX-nya jadi seperti apa. HX-nya berarti dia bernilai min 1 dan 1. Bernilai 1 jika N-nya kita ganti 1 jadi 2. Ini X, ini 2 kali 1 tambah 1, 3 ya. Jadi 3. Terus ini berarti jadi 3 sampai 4 ya. Nah, ini fungsi HX gitu ya. Jika N-nya sama dengan 1. Nah, sekarang coba. Kita coba bagaimana kalau H ini, X-nya kita tambahkan ya. X-nya kita tambahkan 2. Nah, tadi katanya dia periodik ya. Dia periodik. Oke, kalau kita tambahkan 2, berarti ini tetapin 1, ini dan 1. Nah, X-nya bertambah 2 juga gitu ya. Maka ini jadi 2, ini X plus 2, ini X plus 2, ini 3. Ini tetap X plus 2, ini jadi 3. Oke, terus di sini jadi dari tetap ya, ini 3. Cuma kita ganti aja X-nya dengan X plus 2. Ini 4. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau kita pindahkan ya. Jadi, si X-nya ini tinggal dipindah ruas ke kanan ke kiri gitu ya, seperti biasanya. Ini jadi min 1. Ini kita pindah ke sana, jadi dikurangi 2. Ini juga dikurangi 2 ya. Maka ini jadi 0. Ini jadi X ya. Ini jadinya 1. Nah, ini dipindah ke sana, ini jadi 1. Ini 1. Ini X. Ini X. Nah, ini berarti 4 dikurangi 2 ya. 4 kurangi 2, jadi 2. Oke, kita peroleh ya, HX plus 2 itu sama dengan min 1 jika X-nya dari 0 sampai 1 ya. Dan bernilai 1 jika X-nya dari 1 sampai 2. Apakah ini juga merupakan fungsi HX? Pertanyaannya. Apakah ini juga merupakan fungsi HX? Nah, jawabannya ini juga merupakan fungsi HX gitu ya. Jika kita pilih X, N-nya sama dengan 0. Jadi, kalau kita pilih ini N-nya sama dengan 0. N sama dengan 0, maka bentuk, coba, HX-nya jadi apa? Kalau kita ambil N-nya dia sama dengan 0, maka ya nilainya dari min 1 sampai 1 ya. Ini N-nya 0 berarti 0, ini X ini 1 ya. Terus ini sama dengan 1 ya. Karena ini N-nya diganti 0, ini 2. Oke. Nah, ya kan berarti HX plus 2 itu sudah kita cari bentuknya ini ya. Bentuknya ini. Dan bentuk ini itu juga merupakan fungsi HX saat N-nya sama dengan 0. Nah, apakah H terbuktilah bahwa HX plus 2 itu juga sama dengan HX. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana itu kan N-nya sama dengan 1, di sini N sama dengan 0. Kenapa bisa kita katakan HX itu sama dengan HX plus 2? Ya, tadi di awal tadi didefinisikan untuk setiap N bilangan bulat. Jadi, kita mau ngambil nilai N berapapun, yang penting itu diada N bilangan bulat, memenuhi fungsi ini ya, dia termasuk fungsi HX. Ya, jadi kita sudah mencoba menvisualisasikan, kalau kita ambil kasus N-nya sama dengan 1, ya, HX-nya bentuknya seperti ini, kita cari HX plus 2, ternyata ini juga bentuk HX, tapi saat N-nya sama dengan 0. Kalau dari contoh ini, terbukti ya, bahwa dia merupakan fungsi periodik dengan periodenya 2. Nah, tapi untuk membuktikan, ya tidak bisa ya, kita ambil bentuk seperti ini. Nah, untuk membuktikan, ya kita ambil sembarang bilangan bulat. Oke, untuk pembuktiannya, misalkan kita ambil sembarang, ambil, ganti warna saja, kita ambil sembarang, ambil sembarang, N, elemen dari bilangan bulat, ya. Bilangan bulat, misalkan, kita ambil N-nya sama dengan K. Nah, N sama dengan K, berarti fungsi HX kita jadi seperti apa? Nah, fungsi HX kita ya, berarti tinggal N-nya kita gantikan dengan K, ya. N-nya kita ganti dengan K, maka jadi 2K, ini min 1, ini 1, ini jadi 2K, ini X, ya. Ini jadi 2K plus 1. Lalu, untuk yang min 1-nya, berarti tinggal kita ganti N dengan K, 2K plus 1, ini X, ini jadi 2K plus 2. Nah, sekarang, kalau kita cari HX plus 2, jadi seperti apa? Jadi seperti tadi, ini tinggal kita ganti X-nya dengan X plus 2. 2K plus 1, 2K plus 1, nah ini 2K plus 1, X plus 2, 2K plus 2. Kalau kita pindahkan, 2-nya ke 2 ruas, ya. maka ini jadi 2K minus 2, ya, 2K minus 2. Ini jadi X, ini jadi 2K, berapa ini? 2K minus 1, ya. 2K minus 1, kalau kita pindah ke sana, 2K minus 1. Lalu, di sini kita pindah jadi 2K, 2K minus 1, X, X, lalu jadi 2K, ya. Oke. Nah, gimana menunjukkan fungsi HX plus 2 ini merupakan sama dengan fungsi HX? Nah, kalau kita lihat tadi, kalau N-nya sama dengan 1, ternyata yang HX plus 2-nya itu sama saja N0, gitu ya, atau berkurang 1. Nah, coba aja kita ubah ke bentuk K-1. Kemungkinan dia bentuknya ini yang K-1. Oke. Kalau kita ubah, ini kan 2-nya bisa kita keluarkan, ya. Berarti 2, ya kan, K-1, nah gitu ya. 2K-1, lalu ini X, nah ini kan sebenarnya bisa kita tulis, jadi 2, ya kan, K-1, ditambah 1, ya enggak? 2K-1, itu kan sama saja 2K-1, atau 2K-2 ditambah 1. Yang ini dia sama dengan 1, ini jadi 2, K-1, gitu ya, ini ditambah 1, ini X, nah ini jadi, sebentar, ini 2, 2K ya, padahal kita pengen 2K-1, yaudah tulis saja 2, K-1 ditambah 2. Nah gitu ya. nah, maka, H, H, X plus 2 ini, ya, H, X plus 2, ini akan sama dengan, HX, ya, di mana, kalau di dalam ini, saat N-nya, oke, ganti wakang, ini, atau ini tuh sebenarnya, sama aja HX ya, tapi, untuk N-nya sama dengan apa? K-1, ya, kalau ini, K-1-nya kamu ganti N, ya kan, dapat ya, 2N kurang dari sama dengan X, 2N plus 1, 2N ditambah 1, terus X, terus 2N ditambah 2, itu kan balik lagi ke fungsi HX-nya tadi, oke, itu ya, jadi kita sudah membuktikan, bahwa fungsi HX ini fungsi yang periodik, ya, jadi untuk HX itu nanti untuk N sama dengan K, maka HX plus 2 itu, juga merupakan fungsi HX, ya, tapi saat N-nya sama dengan K-1, oke, itu tentang fungsi periodik, kita lanjutkan ke jenis fungsi yang lainnya, selanjutnya tentang fungsi kontinu sepotong-sepotong, nah ini juga harus kita pelajari ya, karena nanti kita akan gunakan, mungkin ini sudah dipelajari juga ya, di mata kuliah kalkulus, akan kita ulang lagi, tentang fungsi kontinu sepotong-sepotong, diberikan fungsi F, itu memetakan dari selang terbuka AB, ke bilangan real R, fungsi F dikatakan kontinu sepotong-sepotong, pada interval AB, jika terdapat titik-titik XI, di mana I-nya dari 0 sampai N, X0 sama dengan A, terus ada X1, X2, dan seterusnya sampai XN sama dengan B, sehingga, yang pertama, fungsi F itu kontinu, pada interval terbuka X-I, XI-1 sampai XI, untuk setiap I dari 1 sampai ke N, yang kedua, F itu, jika F itu diskontinu, di XI, di mana I dari 1 sampai ke N, maka limit kanannya itu ada, di XI tadi ya, limit kanan di XI itu ada, untuk I dari 0 sampai N-1, dan limit kirinya itu juga ada, untuk I dari 1 sampai ke N, fungsi F dikatakan licin sepotong-sepotong, atau kita kena smooth, smooth atau differentiable continue, kalau di kalkulus, pada interval AB, jika F dan turunannya, itu harus continue sepotong-sepotong pada AB, ini menarik nih, definisi dari fungsi continue sepotong-sepotong, jadi awalnya, kita punya suatu fungsi, yang terdefinisi dari selang terbuka AB ke R, awalnya ini memang bukan fungsi yang continue, dia itu enggak fungsi yang continue, dia fungsi yang discontinue dalam hal ini, kita katakan fungsi continue sepotong-sepotong, jika, gampang aja sebenarnya jika, fungsinya tadi bisa kita potong-potong gitu ya, fungsi tadi kita bisa potong-potong, kita partisi-partisi ke selang-selang tertentu, sedemikian sehingga fungsi kita tadi itu, di setiap selang-selang tadi, itu fungsinya continue. Kita ulangi lagi, mungkin kalau di keseluruhan domain, dia itu tidak continue ya, atau sebentar, coba saya gambarkan, yang paling sederhana aja ya, misalkan fungsi tangga, misalkan kita punya fungsi tangga, di sini misalkan, jelas fungsi tangga, misalkan dia di sini ya, ini sampai di sini, nah ini terbuka, misalkan terbuka lagi, dia sampai di sini, terus ini sampai terbuka lagi, misalkan fungsinya seperti ini, misalkan, domainnya misalkan dari A tadi di sini, dari B itu di sini ya, nah jelas kalau fungsi ini enggak continue, continue itu kan harus menerus ya, enggak boleh potong-potong seperti itu, enggak boleh putus, nah jelas ini bukan fungsi continue, nah tapi fungsi ini kita katakan continue sepotong-sepotong, kenapa? Karena fungsi ini yang domainnya awalnya dari A sampai B, domainnya itu dari A sampai B, itu bisa kita pecah gitu ya, kita pecah dari A sampai X1, terus X1 sampai, misalkan ini, eh kita ganti waktu, misalkan ini dari X0 ya, terus ini X1, nah ini X2 di sini, ini X3, nah kalau di sini, dari X0 sampai X1 continue enggak? Continue, kalau dari X1 sampai X2 continue, dari X2 sampai X3 juga continue, nah jadi setelah kita potong-potong, setiap potong-potongannya itu ternyata continue, maka kita katakan dia continue sepotong-sepotong, nah terakhir ada syarat ya, jika Fnya tadi discontinue, maka limit kiri dan limit kanannya harus ada, nah ini tapi ada syarat tambahan ya, bahwa di titik discontinuenya tadi, misalkan di X1, di X2 gitu ya, itu harus ada, kalau di X1 harus limit kirinya harus ada, yang di sana limit kanannya juga harus ada, yang X2 dari kiri limit kirinya ada, limit kanannya juga ada, nah itu ya, jadi selain dia continue di potong-potongannya tadi, dia limit kiri dan limit kanannya itu ada, ada itu sebenarnya artinya nanti, kalau kita kembalikan ke sini, selang ini ya, selang ini tuh harus berhingga, nah jadi selang antara nilai fungsi sebelum dan sesudahnya dipotongnya tadi harus berhingga, nah ini harus berhingga, nah kalau dia itu nggak berhingga, misalkan kita punya fungsi yang, ini sampai tak berhingga gini ya, terus fungsi yang satunya, misalkan dia dari bawah ini, nah ini nggak, ini nggak continue sepotong-sepotong gitu ya, karena limit kiri, itu nggak ada, atau limit kirinya berarti ini tak berhingga, limit kanannya juga tak berhingga, dia emin tak hingga, ini dia tidak, tidak ada gitu ya, atau kalau sepahal visualisasi, nilai fungsi di sebelah kiri, nilai sebelah sini, kita lihat dari kiri sama dari kanan, itu selisihnya tak berhingga gitu ya, tak berhingga. Nah selanjutnya, kalau di setiap potong-potongannya tadi, itu turunannya kontinu, turunannya itu selalu kontinu, maka kita katakan licin sepotong-sepotong, atau bisa kita katakan smooth, kalau bahasanya smooth, sepotong-sepotong. Nah jadi, kalau ini contoh yang smooth juga ya, karena kita ketahui bahwa fungsi ini kan fungsi linier ya, fungsi linier itu, atau fungsi nanti di generakan, jadi fungsi polinomial, fungsi linier atau fungsi polinomer itu, dia selalu, turunannya selalu ada gitu ya, atau turunannya selalu kontinu dalam hari ini. Oke, itu ya mungkin penjelasan tentang kontinu sepotong-sepotong, jadi ide besarnya sebenarnya kita punya suatu fungsi, dan dia itu jelas tidak kontinu, tidak kontinu, tetapi kalau sedomainnya itu kita partisi, kita potong-potong, nah maka di potongan-potongan tersebut fungsinya menjadi kontinu, menjadi kontinu, maka kita katakan dia nanti kontinu sepotong-sepotong, dan ada catatan bahwa selisih, selisih antara diskontinu-nya tadi dia harus berhingga, itu kontinu sepotong-sepotong, terus ada juga licin sepotong-sepotong atau smooth sepotong-sepotong, jika dipotong-potongan-potongannya tadi fungsinya itu turunannya kontinu, maka kita katakan licin sepotong-potong atau smooth. Oke, sekarang kita berikan contoh, nah di sini fungsi fx sama dengan harga mutlak x, ini contoh fungsi yang smooth sepotong-sepotong, atau licin sepotong-sepotong, yang kedua gx sama dengan x kuadrat min 1, x kurang dari 0, dan x kuadrat plus 1 jika x lebih besar dari 0. Oke, kita buktikan ya, eh, bukan kita buktikan sebenarnya lebih tepatnya, ini kita visualisasikan saja supaya kalian paham. Oke, kita lihat kalau fungsi harga mutlak ya. Nah, fungsi harga mutlak kan seperti ini ya. Ini fungsi harga mutlak kan seperti ini. Nah, kalau kalian masih ingat di titik x sama dengan 0, kalau, sebentar, ini sebenarnya kalau kita katakan smooth aja, nggak pakai sepotong-sepotong, salah ya. Salah, kenapa? Karena walaupun fungsinya ini itu continue, kalau kita lihat continue ya, karena kan di 0 ini juga terdefinisi, continue terus atau menerus terus, tapi catatan bahwa fungsi harga mutlak ini tidak diferensiabel, tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Nah, bisa kalian buka lagi catatan, buka kulus kalian, bahwa bisa dibuktikan bahwa harga mutlak x ini tidak diferensiabel, atau tidak punya turunan, tidak punya turunan di x sama dengan 0. Ya, nggak punya turunan ya berarti, nggak bisa dong kita katakan harga mutlak itu jadi licin, atau jadi semut di keseluruhan domen. Nah, tapi kalau sudah kita partisi, kita partisi si domennya tadi, dari min tak hingga ya, sampai 0, dan dari 0 sampai tak hingga, nah ini dia jadi fungsi yang licin sepotong-sepotong. jelas kalau dari min tak hingga sampai 0, ya, min tak hingga sampai 0, dia fungsi linier, ya kan, fungsi linier atau fungsi y sama dengan min x, itu fungsi linier. Karena fungsi linier, otomatis dia turunannya nanti juga selalu continue, ya. Terus yang sebelah kanannya itu y sama dengan x, itu juga gitu. Dia fungsi linier, maka turunan-turunannya juga selalu ada. Maka ini yang licin sepotong-sepotong. Bahwa harga mutlak ek itu memang bukan fungsi yang licin di keseluruhan domen, atau semut di seluruhan domen, tapi dia akan jadi licin sepotong-sepotong, jadi kalau kita partisi dari min tak hingga sampai 0, dari 0 sampai tak hingga. Oke, kita lanjut ke fungsi kita selanjutnya. Gx sama dengan x kuadrat min 1 dan x kuadrat plus 1. Oke, coba kita visualisasikan. Y sama dengan x kuadrat min 1, itu berarti terbukanya terbuka ke atas, ya. Dia terbuka ke atas, ya. x kuadrat plus 1, itu dia terbuka ke atas dan dia naik 1, ya kan. Dia sebenarnya terbuka ke atas dan dia naik 1, tapi cuma terdefinisi di x kurang dari 0. Jadi kalau kita gambarkan, nah dia gini, di sini kosong ya. Nah, fungsinya seperti ini. Lalu kalau x kuadrat min 1, berarti ini fungsi x kuadrat yang kita, eh sebentar, kebalik ya ini ya. Untuk x kuadrat min 1 itu yang kurang dari 0. Oke, berarti yang harusnya dia turun, ya. Nah, dia harusnya gini. Ini dia memotong di sini, di x kurang dari 0, ya. Itu x kuadrat terbuka ke atas, min 1, berarti dia puncaknya di min 1, ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang dipakai yang kiri. Nah, sekarang ada x kuadrat plus 1, berarti terbuka ke atas, puncaknya di 1. Di 1, ya. Dan dia yang terdefinisi di kanannya 0. Oke. Nah, jadi seperti ini. Eh, sebentar, kurang fokus ya. Oke. Nah, apakah ini fungsi yang continue dulu, deh. Sebelum ke differentiable. Jelas, ini bukan fungsi yang continue. Dia pisah ya. Berita dengan harga mutlak tadi, dia selalu terus-menerus. Nah, ini jelas, dia bukan fungsi continue. Ini ada perpotongan di x sama dengan 0 di sini. Otomatis, kalau x-nya ini aja fungsi yang nggak continue, ya. Berarti nanti di sini dia nggak temut, dia nggak licin. Nah, tapi, kalau fungsi ini kita partisi, ya. Kita partisi dari min tak hingga sampai ke 0. Jadi, 0-nya nggak masuk, ya. Dan 0 sampai tak hingga, ini jadi fungsi yang licin sepotong-sepotong. Karena kita jelas punya fungsi polinomial, x kuadrat minus 1, itu dia turunannya juga selalu continue. Nah, x kuadrat plus 1 itu juga fungsi polinomial, turunan-turunannya dia juga selalu fungsi yang continue. Contoh dua buah fungsi ini, dia itu tidak continue, atau tidak smooth, tidak licin, ya. Tidak differentiable, tidak punya turunan kalau di keseluruhan domain. Tapi setelah kita partisi, ternyata dia jadi punya, dia jadi, di partisinya tadi dia jadi continue, dia jadi differentiable, dia jadi smooth. Nah, maka kita katakan dia smooth sepotong-sepotong. Nah, jelas, soal fungsi nomor 1 dan fungsi 2 ini, tidak bisa kita cari deret tellernya, ya. Deret tellernya nggak bisa kita cari. Ya, orang titif, turunannya aja kita nggak bisa nyari, gitu ya. Deret teller ini, nggak bisa kita bikin deret tellernya. Nah, tapi, nanti kalau kita sudah belajar tentang deret foyer, Nah, fungsi nomor 1 dan fungsi nomor 2 ini, bisa kita ubah menjadi deret foyer. Ini contoh fungsi yang continue sepotong-sepotong. Selanjutnya ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Diberikan fungsi, yaitu terdefinisi dari domain fungsi itu kebilangan real, fungsi F disebut fungsi ganjil untuk setiap... Jika untuk setiap X, elemen domain, min X elemen domain juga, maka F min X sama dengan min F X. Nah, ini sudah familiar nih. Di kalkulus, itu sudah sering banget dibahas, bahwa fungsi ganjil, itu yang memenuhi F min X sama dengan min F X. Kalau fungsi genap, itu yang memenuhi F minus X sama dengan F F X. Oke, contoh-contohnya, sudah sangat familiar ya. Kalian kenal F X sama dengan X, G X sama dengan X pangkat 3. H X sama dengan F X itu merupakan fungsi ganjil. Satu saja, saya kasih contoh. Misalkan kita pakai yang G X sama dengan X pangkat 3, maka nanti G min X-nya apa? G min X-nya sama dengan min X. Min X dipangkatkan 3. Ini kan sama saja, min X pangkat 3. Padahal X pangkat 3 tadi kan G X, berarti sama dengan min G X. Nah, ini contoh yang sederhana. Ini contoh-contoh fungsi ganjil. Nah, fungsi genap, contohnya itu. Kita ambil saja fungsi cos ya, misalkan. Kalau kita punya H min X, berarti apa? H min X berarti cos min X. Masih ingat ya, cos min X itu sama saja cos X. Makanya ini sama dengan H X. Nah, ini sudah sangat familiar, kalian kenal contoh fungsi ganjil X, X pangkat 3, sin X, fungsi genap X kuadrat, X pangkat 6, dan cos X. Oke, itu fungsi definisi dari fungsi ganjil dan fungsi genap. Selanjutnya tentang teorema. Nah, ini teorema ini nanti akan sering kita pakai ya, sering kita pakai di deret Foye, maka harus kalian perhatikan baik-baik. Jika F fungsi ganjil dan G fungsi ganjil, maka perkalian antara fungsi F dan fungsi G itu juga fungsi ganjil. Eh, sorry. Ganjil dikali genap ya, maaf. Ganjil dikali genap, maka nanti dia fungsi ganjil. Yang kedua, jika F dan G itu fungsi genap, maka F kali G genap. Jadi genap kali genap dia jadi genap. Yang ketiga, F itu F dan G ganjil. Ganjil kali ganjil, hasilnya ganjil. Yang keempat, integral dari min L sampai L F X D X sama dengan 0. Jika F-nya tadi ganjil. Yang kelima, jika F fungsi genap, integral dari min L sampai L F X D X sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai L F X D X. Oke, sedikit akan kita buktikan, yang contoh nomor 1 ya. Oke, sebentar. Ini saya tulis di sini aja ya. Ini tadi merupakan fungsi ganjil. Contoh 1 aja, nomor 1 ini. Dia fungsi ganjil ya, F-nya oke. Berarti memenuhi F min X sama dengan min F X. G-nya fungsi genap. Berarti memenuhi G min X sama dengan min G X. Oke, sekarang F kali G. Jadi kita punya F, G. Yang ini kita substitusikan dengan min X. Nah, jadinya apa? Sama aja ini jadi F min X digalikan G min X. Dalam hal tadi, F min X itu sama aja min dari F X. Ya, ini jadi min dari G X ya. Karena tadi keduanya. Eh, sorry, maaf. Ini yang kedua, G-nya fungsi genap ya. Maaf, maaf. Ini berarti nggak pakai minus ya. Karena dia fungsi genap. Oke, berarti gini ya. Oke, berarti. Ini jadi G, G X ya. Oke, karena fungsi genap. Oke, ini berarti jadi min F X kali G X ya. Atau sebenarnya ini akan sama aja min dari fungsi F kali G yang disubstitusikan X. Oke, terbukti ya. F kali G min X sama dengan min F kali G X. Oke. Contoh yang kedua, teorema yang kedua ya. Bahwa F itu dia fungsinya, F dan G sama-sama genap. Genap kali genap, dia hasilnya genap. Oke. Terus yang ketiga, ganjil kali ganjil, dia genap. Oke, saya kasih contoh satu aja. Yang nomor tiga ya. Contoh tiga. Yang contoh tiga, itu bahwa dia fungsinya fungsi ganjil. Oke, kalau ganjil tadi yang mau ini ya. F min X sama dengan min F X. Terus G-nya juga ganjil. F min X sama dengan min G X. Oke. Maka kalau kita kalikan ya, F kali G. Terus kita substitusikan min X. Ini tadi sama dengan F min X dikali G min X. Dalam hal ini, F min X-nya karena fungsi ganjil. Fungsi S bentar ini berarti, yang tiga ya. Karena fungsi ganjil, berarti ini sama dengan min F X. Ini fungsi ganjil juga, maka jadi min G X. Oke. Berarti min-nya ini jadi hilang ya, min kali ini jadi plus. Maka ini sama saja, F kali G X. Terbukti ya, fungsi genap. Nah ini ya, tiga sifat ini diperhatikan baik-baik. Sering kita pakai. Ganjil kali genap, ganjil. Genap kali genap, genap. Ganjil kali genap, dia jadi fungsi genap. Oke. Selanjutnya tentang dua teorema ini. Ini saya jelaskan pakai gambar ya, supaya ada visualisasinya. F itu fungsi ganjil. Maka integral dari min L sampai L, F X, D X sama dengan 0. Oke. Fungsi ganjil itu, tadi contohnya fungsi sinus ya. Oke. Fungsi sinus itu kan gambarnya seperti ini ya. Nah gini ya. Oke. Terus ini kan gini. Nah misalkan ini dari min L sampai L ya. Nah maka integral itu kan sama saja luas ya. Integral itu kan sama saja luas. Maka nanti ini akan saling menghabiskan istilahnya ya. Ini luas yang plusnya, ini nanti luas, ini nanti pasti hasilnya minus. Maka ini habis, 0. Ini yang plusnya gitu ya. Nah ini yang minusnya, nanti luas yang minusnya. Itu maka dia jadi 0. Itu ya visualisasinya. Jadi kalau kita punya fungsi ganjil, fungsi ganjil, contohnya tadi sinus, ini kita visualisikan sinus, maka integral dari min L sampai L sama dengan 0. Nah berbeda dengan fungsi genap ya. Kalau fungsi genap, itu kan contohnya fungsi cosinus ya. Fungsi cosinus itu grafiknya dari atas seperti ini. Oke. Ini juga kalau minusnya berarti gini ya. Nah ini dari misalkan ini min L, ini L. Nah kalau fungsi cosinus itu dia simetri terhadap sumbu Y ya. Maka untuk mencari integral dari min L sampai L itu cukup 2 kali. Dari 0 sampai L. Karena ini sama ya kan ini. Sama ini kan sama ya. Ini dengan ini juga sama. Luasnya ini sama ini sama. Jadi maka nanti luasnya tadi dari min L sampai L itu cukup kita cari dari 0 sampai L saja. Tapi kita kalikan 2. Oke, itu ya. Kita sudah membahas materi prasarat dulu ya. Prasarat sebelum kita masuk ke deret VUY. Sudah kita kenal. Kamu ingat-ingat lagi tentang fungsi periodik, fungsi yang kontinu sepotong-sepotong, dan fungsi ganjil, serta fungsi genap. Nanti akan banyak kita pakai dalam menentukan deret VUY. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.